Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas 34 proyek pembangkit listrik PLN yang mangkrak tanpa kejelasan sejak tahun 2007 karena telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Satya Widya Yuda mengatakan PLN sedang dihadapkan oleh tugas yang berat karena harus mengusut mangkraknya proyek pembangkit listrik serta harus dapat memenuhi kebutuhan listrik seluruh daerah di Indonesia Untuk menyelesaikan masalah mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik Satya Yuda menghimbau PLN untuk melakukan tender ulang secara lebih selektif dan dengan pengawasan yang lebih ketat agar semua proyek yang dijalankan tidak lagi terbengkalai Terbengkalai yang ditinggal begitu saja tapi di sisi yang lain ada kewajiban PLN untuk melistriki daerah-daerah dimana sebetulnya kita harapkan proyek tersebut yang mengisi Memang dalam posisi yang tidak baik PLN harus menanggung akibat gitu Sementara pengusaha-pengusaha yang sangat tidak kredibel itu kita tetap minta, Komisi 7 minta untuk segera diproses hukum Lebih lanjut Satya Yuda menjelaskan kerugian yang dialami negara akibat proyek PLN yang terbengkalai belum dapat diakumulasi Maka Satya Yuda meminta pihak PLN untuk segera melakukan penghitungan terhadap kerugian negara akibat mangkraknya sejumlah proyek tersebut Menurutnya kerugian yang dialami negara tidak hanya dari sisi finansial Tetapi juga mengakibatkan tertundanya beberapa daerah di Indonesia untuk dapat segera dialiri listrik Ruki jelas, ruginya belum bisa dikuantifikasi Kita menginginkan PLN sebetulnya menghitung PLN belum siap melakukan hitungan seberapa sejauh mana itu bisa menimbulkan kerugian Dan dalam arti kata begini Daerah yang mestinya terlistriki menjadi tidak terlistriki Atau industri skala menengah, kecil menengah yang harusnya bisa hidup berkembang terpaksa mereka tidak bisa Panji dan Mario, TVR Parlemen, laporkan